Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kuliner khas menggunakan bumbu andaliman yang merupakan bumbu masakan dari Tanah Toba semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, terlebih di kota Pinang, Kaupatan Labuhan, Batu Selatan. Bumbu andaliman kecil dan mirip dengan merica, memiliki aroma jeruk yang lembut tapi menggigit, sehingga menimbulkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah, meskipun tidak sepedas cabai atau lada. Bumbu andaliman dapat digunakan sebagai campuran bermacam-macam, di warung kepiting berserak yang terletak di kota Pinang, Kaupatan Labuhan, Batu Selatan. Bumbu andaliman digunakan sebagai campuran makanan seafood kepiting berserak, belut andaliman, dan udang gala andaliman. Tiga jenis makanan ini menjadi primadona di warung tersebut. Campuran bumbu andaliman menjadi andalan yang sangat diminati pengujung. Kuliner kepiting berserak yang biasanya menggunakan campuran saus padang, tetapi di warung ini kepiting berserak menggunakan bumbu andaliman. Juga hidangan belut dan udang gala, menggunakan bumbu khas andaliman. Menurut Siana Siregar pengujung menyampaikan, makanan yang sangat diidolakan di warung ini adalah kepiting berserak andaliman, belut dan udang andaliman. Setiap ke kota Pinang wajib singgah ke warung ini. Bukan saja rasanya yang mantap, tetapi harganya juga terjangkau. Kota Pinang Di kota Pinang ya cuma di sini? Itu dari mana? Yang ngapayung? Yang ngapayung. Yang ngapayung. Ini daulai pemilik warung makan menyampaikan bahwa khas masakannya menggunakan bumbu andaliman. Dan pengunjung kebanyakan berasal dari luar kota, seperti Sidenpuan, Pekanbaru, dan daerah lain. Pihaknya pun menggunakan sosial media untuk mempromosikan warung tersebut. Sebenarnya makanan ciri khasnya andaliman ya? Iya, andaliman. Andaliman itu apa? Andaliman itu sebenarnya bumbunya orang kita khas batak, orang batak. Jadi itu masa andaliman juga saya dapat dari orang tua. Jadi emang diajarin dari kecil masa itu, cobalah dulu dimasukkan ke salah satu resep warung ini kan. Jadi alhamdulillah bestseller juga. Andaliman itu berbentuk? Iya, kayak merica batak. Kayak merica batak dia. Jadi wanginya pun khas. Wanginya khas andaliman itu. Kalau di Sumatera ini udah rata-rata udah tau lah. Pujak Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu Selatan untuk E-Farnya TV.